Assalamualaikum renyah simak resepnya di sini Vivi udah ada tepung beras 200 gram tepung tapioca 70 gram satu biji santan karah daun jeruk yang sudah dipotong-potong sesuai selera untuk kacang tanahnya Vivi ada satu setengah ons selanjutnya bumbu uleknya di sini ini ada garam pastinya terus kemiri bawang putih kencur kunyi dan ketumbar nah ini Vivi ulek dulu biar halus jangan lupa nanti ditambahin gula dan penyedap gulanya pakai gula putih ya oke udah ulek-ulek-ulek sampai halus hari ini Vivi mau buat peyek kacang ya atau rice cracker simak terus videonya jangan di skip-skip karena nanti takut kelewatan ya nah ini proses pengulekan dulu selamat menikmati nah ini sudah halus Vivi mulai step berikutnya yaitu mencampurkan antara tepung tapioca dan tepung berasnya diaduk dulu bumbunya dikasih air ya untuk proses pelarutan kalau memberi air itu sedikit demi sedikit aja ya biar nggak kebanyakan mending kurang air daripada kebanyakan oke pelan-pelan aja terus Vivi duang ke tepung berasnya oke dengan cara seperti ini nggak ada bumbu yang tersisa di cobeknya ya aduk-aduk nah ini ditambahin dikit-dikit aja oke sesuai kebutuhan aja karanya jangan lupa dimasukin dulu ini semuanya ya dicemblungin semuanya aja diaduk-aduk kembali daun jeruknya masuk selamat menikmati selamat menikmati kurang lebih tekstur seperti ini ya nggak kental nggak terlalu encer selanjutnya proses penggorengan oke untuk peletakan di wajahnya ini perlahan aja ya nariknya itu perlahan aja jangan tergesa-gesa nanti takutnya kayak longsor kebawah gitu adonannya oke seperti ini pelan-pelan aja ya bisa dilihat jika adonan sudah mulai kering dia akan ngelontok sendiri ya lepas sendiri dan turun ke dalam minyaknya jadi nggak usah disusruk-susruk paksa nanti malah jelek hasilnya ya ya ini ditarik-tariknya pelan-pelan aja jangan cuma shong gitu malah ambiar ya hasilnya seperti ini cantik ya oke ini diguyur-guyur nah di di apa itu ditempelin sama sotil sedikit aja udah longsor ya kalau udah kering itu biarin aja nanti bakal kering sendiri sambil disiram-siram ya nah nah seperti itu nah ini kalau dipegang belum bisa gini jangan dipaksa nah seperti ini nggak usah dibalak-balik gini aja nanti sambil diatur mana yang belum kena minyak itu nanti diatur dipas-pasin biar garing semua merata garingnya nah cara peletakan adonan seperti ini jadi adonan polosnya dulu baru Vivi masukin kacang nah masukin kacangnya itu terakhir biar kacangnya itu nggak teles ya nggak teles di adonan hehehe bahasanya nah seperti inilah pokoknya bun nah bahasa jawanya Vivi keluar jadinya nah seperti ini nah tariknya gini nah perlahan-lahan ini agak nah seperti itu kurang lebihnya hehehe lakukan proses berulang sampai adonannya habis Taraaa jadinya sebanyak ini ini dari tepung 270 gram ya jadinya sebaskom penuh nah penampakannya ayu cantik ya Nah ini Vivi mau coba taruh toples eh sebelumnya incip-incip dulu mak kerenyus kerenyus ya Vivi masukin toples biar awet ya ini nanti tuh satu toples ini kayaknya penuh ini toples 5 liter malah sisa ini sepertinya oke bun ini sudah selesai terima kasih sudah nemenin Vivi masak silahkan dicoba di rumah semoga berhasil rasanya enak ya ini kerupuk jadul yang sampai sekarang itu masih laris manis ya karena ini apa itu gandenganya pecel ya kalau ada payah ada pecel oke sudah selesai wassalamualaikum terima kasih bye 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 Terima kasih.